Intro Salam, sang debattles Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja kau hanya bertanya terus Ini adalah sesi terakhir daripada Tanggapan videonya pertama Kita saksikan aja Apapun tahan dia terhadap Pernyataan saya kemarin Sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video saya kali ini Untuk menanggapi kembali Video tantangan dari Rudy Yohanes yang Sepertinya belum paham juga Dan otaknya belum mampu menangkap Pembahasan dari saya kemarin Makanya saya katakan di akhir Kelan-kelan aja oh menelaah Dan memahaminya Karena kalau tergesa-gesa Hasilnya akan sama Nah baiklah langsung saja Mengenai surah Al-Anbiya 34 Disimak baik-baik ya om ya Kesimpulan dari ayat tersebut Bahwa semua yang hidup akan merasakan mati Tidak terkecuali orang-orang terdahulu Sebelum Nabi Muhammad SAW Oke lah kalau orang-orang biasa terdahulu Atau orang-orang biasa ini di luar Nabi dan Rasul terdahulu Itu maksudnya Kalau seperti ini logika matematika Om Rudy Maka saya akan bertanya balik Jika diberi batasan dari Adam ke Isa Atau orang-orang sebelum Muhammad SAW lahir Berarti kakek Rasulullah Termasuk orang-orang sebelum Muhammad lahir Sampai Muhammad lahir Beliau masih hidup tuh Terus logika apa lagi Yang anda mau pake Kalau usia seseorang anda batasi Dan ini pemikirannya Mungut dari mana Paham gak om? Makanya ayat selanjutnya dipertegas Yaitu ayat yang 35 Bahwa tiap-tiap yang bernyawa Akan merasakan mati Artinya seluruhnya yang hidup Akan merasakan mati Nah sekarang saya tanggapi ya Video dari si Eza ya Yang pertama Dia ini ada sebenarnya Sejenis salah kapra ya Karena di Di apa Di urayan saya pertama Yang ditanggapi dia ini kan Judulnya adalah Apakah Isa wafat? Maka untuk memperkuat Logika yang saya berikan Atau argumen yang saya berikan Saya ambil surah Al-Anbiah 34 Maka dari itu Saya membatasi adalah Dari Adam Sampai Nabi Isa Karena itu adalah Nabi-Nabi Bukan seperti yang dia bilang itu Bahwa Apakah itu berlaku Untuk semua manusia? Saya kan tidak ada urusan Dengan semua manusia Dalam konteks ini Saya kan Hanya membicarakan Apakah Nabi Isa Sudah wafat Apa masih hidup? Kan itu Yang terapanya kan Maka dia bilang Sedangkan Kakeknya Nabi Muhammad Saat Nabi Muhammad lahir Masih hidup Ya silakan Saya tidak ada urusan Karena saya Menerjemahkan Untuk membuktikan Nabi Isa hidup Atau sudah wafat Maka saya ambillah An-Abiah 34 Dan saya batasi adalah Mulai dari Adam Sampai Nabi Isa Karena saya hanya bicara Pada tataran Nabi-Nabi dan Rasul Bukan semuanya Mungkin Isa sudah Paham yang saya maksudkan Nah di dalam Al-Imran Ayat 55 Aku akan Menyampaikan kamu Kepada akhir ajalmu Dan mengangkat kamu Kepadaku Saya ulang Aku akan Aku akan Nah mari kita Bermain logika Om Di video Saya sebelumnya Sudah menyertakan Arti ajal Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Karena kalau Pemahamannya Al-Quran Otomatis Otak Om Akan sulit Menerimanya Atau memahaminya Nah makanya Dalam KBW ini Ajal Adalah Batas hidup Yang telah Ditentukan Tuhan Saat mati Janji akan mati Menemuinya Menghadap Atau menantinya Sampainya Sebelum Berpantang mati Tidak Akan mati Sebelum Sampai waktunya Saya ulang lagi Tidak akan mati Sebelum Sampai waktunya Oke kita kembali Ke Al-Imran Ayat 55 Aku akan Menyampaikan Kamu Kepada Akhir Ajalmu Nah sekarang Saya tanya Om Rudi Akan Dengan Sudah Itu sama Atau tidak Pemaknaannya Om Nah logika Sederhana Ini logikanya Ya Om Esa Akan Memukul Rudi Yohanes Dengan Esa Sudah Memukul Rudi Yohanes Nah Makna Keduanya Itu apakah Sama Atau Beda Om Dan Lagi-lagi Jurus Yang Sama Yang Om Gunakan Dalam Video Topik Nabi Nuh Dengan Mentafsir Kata Laksana Menurut Otak Om Sendiri Jangan Gitulah Allah Menyelamatkan Nabi Isa Dengan Diangkat Tapi Apakah Dia Sudah Mati Ya Tentu Belum Nah Kata Om Rudi Loh Tapi Kan Waktu Nabi Muhammad Isra Mirad Dia Bertemu Nabi Adam Di Langit Pertama Dan Nabi Adam Sudah Meninggal Om Yang Nemuin Nabi Adam Di Langit Pertama Itu Sudah Meninggal Apa Belum Padahal Nabi Muhammad Naik Langit Dalam Kondisi Masih Hidup Loh Nah Sekarang Beralih Lagi Ke Anissa 157 158 Menjelaskan Nabi Isa Diselamatkan Oleh Allah Dengan Diangkat Nah Makanya Ada Ayat Selanjutnya Di Ayat 159 Tidak Ada Seorangpun Dari Ahli Kitab Kecuali Akan Beriman Kepadanya Atau Kepada Isa Sebelum Kematiannya Ingat Sebelum Kematiannya Dan Di Hari Kiamat Nanti Isa Itu Akan Menjadi Saksi Terhadap Mereka Sebelum Kematiannya Catat Om Rudi Sebelum Nah Makanya Disurah Al Araf Ayat 25 Menyebutkan Di bumi Itu Kamu Hidup Dan Di bumi Itu Kamu Mati Dan Dari Bumi Itu Pula Kamu Akan Dibangkitkan Saya ulang Di bumi Itu Kamu Hidup Dan Di bumi Itu Kamu Mati Dan Dari Bumi Itu Pula Kamu Kamu Dibangkitkan Setting Atau Lokasinya Jelas Di bumi Dia Akan Dimatikan Dan Dibangkitkan Dan Allah Tidak Akan Pernah Melanggar Firmannya Sendiri Kecuali Orang Orang Yang Otak Prematur Menafsirkan Untuk Pembenaran Keyakinannya Betul Apa Betul Om It Simple Saya Ulang Om Al-Quran Bukan Bibel Dan Om Rudi Sekali Lagi Pelan Pelan Dalam Memahami Dan Menelaah Penjelasan Saya Yang Kedua Bahwa Ustazah Eza Ini Ingin Membahas Apakah Nabi Isa Sudah Wafat Dia Mengambil Dari Ali Imran 55 Seperti Yang Saya Katakan Disana Dikatakan Ingatlah Kitak Allah Berfirman Hai Isa Sesungguhnya Aku Akan Menyampaikan Kamu Kepada Akhir Ajal Ya Dan Mengangkat Kamu Kepadaku Dia Mengatakan Bahwa Ini Bukanlah Sesuatu Urutan Tetapi Adalah Satu Cerita Yang Bisa Tidak Urut Gitu Kira Kira Nah Disana Ada Kata Akan Akan Menyampaikan Artinya Kan Belum Akan Itu Kan Belum Terjadi Ya Bisa Kita Maklumi Bahwa Akan Itu Adalah Sesuatu Yang Belum Terjadi Nah Sekarang Saya Ceritakan Dulu Yang Namanya Logika Berpikir Turunnya Surah Maksudnya Surah Ini Bahwa Surah Ini Adalah Mengulas Ucapan Allah Kepada Nabi Isa Artinya Surah Ini Sudah Pernah Diucapkan Pada Jaman Nabi Isa Ya Antara Tahun 1 Masehi Sampai Tahun 33 Masehi Ya Artinya Ucapan Itu Diulang Lagi Pada Tahun 610 Sampai 633 Di Jaman Nabi Muhammad Jadi Yang kita Lihat Ini Al-Imran 55 Ini Adalah Kisah Apa Ceria Yang Difirmankan Jaman Nabi Muhammad Kalau Kalau Kita Merujuk Kepada Injil Nabi Isa Kita Tidak Akan Bisa Menemukan Hal Ini Lagi Kenapa Karena Kita Tidak Tau Dimana Injil Nabi Isa Yang Sebenarnya Bukan Injil Yang Di Dalam Bibel Pun Itu Tidak Akan Ada Karena Yesus Dengan Isa Berbeda Ya Oke Nah Sekarang Kalau Kita Melihat Kapan Nabi Isa Wafat Di Al-Quran Memang Tidak Ada Secara Tersurat Dikatakan Tidak Ada Kita Hanya Bisa Berangkat Dari Ali Imran Ini Bahwa Allah Akan Menyampaikan Kamu Kepada Akhir Ajal Dan Mengangkat Kamu Kepadaku Kalau Logika Yang Saya Ceritakan Kemarin Itu Dia Bernilai Benar Jika Benar Sama Benar Nah Kemudian Si Isa Mengambil Surah Araf 25 Dia Bilang Yang Tidak Urutan Kita Lihat Apakah Ini Urutan Di Bumi Itu Kamu Hidup Dan Di Bumi Itu Kamu Mati Dan Dari Bumi Itu Pula Kamu Akan Dibangkitkan Apakah Ini Tidak Sesuatu Yang Berurutan Artinya Klaim Si Eza Bahwa Ali Imran 55 Itu Tidak Berurutan Artinya Terpatahkan Bahwa Ini Tidak Bisa Dibali Masa Dibali Di Bumi Itu Kamu Mati Tidak Ini Menceritakan Sebuah Urutan Urutannya Apa Hidup Mati Dan Dibangkitkan Araf 25 Ini Sama Dengan Mariam 33 Dimana Disana Juga Dikatakan Hidup Atau Lahir Yang Baru Mati Dan Bangkit Nah Sekarang Kita Lihat Urutan Itu Kepada Nabi Isa Nabi Isa Sudah 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 Datang Ya Betul Nabi Isa Sudah Dimatikan Wafat Ini Masih misteri Ini Mau Kita Pertanyakan Nabi Isa Sudah Bangkit Ini Juga Masih Misteri Kan Demikian Oke Sekarang Kita Merujuk Kepada Hadis Riwayat Muslim 162 Yang Kemarin Saya Sampaikan Itu Ya Kenapa Saya Merujuk Kepada Situ Karena Disana Sudah Terdapat Beberapa Nabi Yang Hidup Ya Kan Dan Itu Dipercaya Adalah Sorga Sorga Tingkat Pertama Tingkat Kedua Dan Sebagainya Pertama Ada Adam Si Isa Bilang Loh Yang Kesorga Itu Kan Masih Hidup Nabi Muhammad Saya Masih Hidup Memang Hidup Makanya Saya Tanyakan Disana Adam Adam Ini Sudah Mati Atau Belum Ya Kan Kalau Kita Merujuk Kepada Al-Quran Sulit Mencari Yang Hal-hal Seperti Itu Nah Di Langit Pertama Di Langit Kedua Ada Isa Dan Yahya Yahya Sudah Mati Atau Belum Juga Sulit Di Langit Ketiga Ada Yusuf Yusuf Inilah Kunci Kita Untuk Membuka Misteri Maka Coba Kita Merujuk Kepada Yusuf 100 Satria Disana Dikatakan Ya Tuhanku Sesungguhnya Engkau Telah Menganugerahkan Kepadaku Sebagian Kerajaan Dan Telah Mengajarkan Kepadaku Sebagian Tabir Mimpi Ya Tuhan Buka Pencipta Langit Dan Artinya Disini Yusuf Yang Bisa Kita Katakan Meminta Dia Diwafatkan Apakah Yusuf Sudah Diwafatkan Nah Ini Lagi Pertanyaannya Karena Al-Quran Memang Tidak Lengkap Untuk Menceritakan Hal-hal Nabi Nabi Sebelumnya Tetapi Dari Keterangan Ini Bahwa Yusuf Sudah Diwafatkan Dan Yusuf Sudah Digabungkan Dengan Orang-orang Yang Saleh Dimana Yusuf Digabungkan Dengan Orang-orang Saleh Itu Di Langit Satu Sampai Langit Ketujuh Andai Kata Yusuf Belum Diwafatkan Artinya Dia Belum Bisa Dikumpulkan Bersama Orang-orang Saleh Dan Demikian Nah Sekarang Ini Agak Apa Juga Saya Aneh Juga Ketika Yusuf Dibangkitkan Ya Kan Sesuai Surah Yang Tadi Dibilang Al-Aras 25 Di Bumi Kamu Hidup Di Bumi Kamu Mati Yusuf Di Bumi Hidup Dan Di Bumi Mati Dan Dari Bumi Itu Pula Kamu Akan Dibangkitkan Ya Kan Nah Pertanyaan Saya Yusuf Sudah Dibangkitkan Berarti Yusuf Dibangkitkan Di Bumi Dan Dinaikkan Ke Langit Ketiga Apakah Hal Ini Berlaku Untuk Semua Nabi Yang Ada Di Langit Pertama Sampai Ketujuh Berartikan Karena Dikumpulkan Bersama Yusuf Yahya Sudah Wafat Baru Yang Ketiga Yusuf Baru Di Atasnya Yusuf Ada Idris Baru Harun Musa Dan Ibrahim Semua Sudah Wafat Karena Yang Kita Buka Tadi Ayatnya Dimana Dikatakan Yusuf 101 Wafatkan Aku Dalam Keadaan Islam Dan Gabungkan Aku Dengan Orang-orang Yang Saleh Artinya Yusuf Sudah Wafat Dan Digabungkan Dengan Orang-orang Saleh Apakah Yusuf Ini Aja Yang Meninggal Yang Lainnya Belum Pernah Mati Sementara Si Si Apa Nama Ini Si Esa Bilang Ada Empat Nabi Yang Belum Mati Katanya Nabi Idris Saya Sudah Cari Cari Tak Ada Disitu Diceritakan Bahwa Nabi Idris Belum Mati Itu Dari Mana Orang Dipande Saya Ini Ada Orang Yang Beriman Saya hanya berpercaya kepada kitab suci Oke lah Kalian bilang di hadis Atau di wikipedia Kalau di hadis Dari mana itu diketahui Sedangkan kejadiannya Ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad ada Artinya Difirmankan Tuhan kan Kalau difirmankan Tuhan Maka letaknya harus di Al-Quran Yang di wikipedia Dari mana Saya gak tau wikipedia ini Siapa yang menulis Ini adalah penyesatan Ya kan Nah Sekarang Di antara Lapan Nabi tadi Semua sudah wafat Dan sudah dibangkitkan Artinya Yusuf sudah mengatakan wafat Dan dibangkitkan Dan dikumpulkan Tergenap ya Bersama orang-orang Saleh Nah Sekarang Apakah Nabi Isa sudah wafat Ini ya Coba Saya mau Berbalik sedikit Sebelum menghubungkan Yusuf tadi ya Di surat An Nal 70 Berkata demikian Allah menciptakan kamu Kemudian memwafatkan kamu Dan di antara kamu Ada yang dikembalikan Kepada umur yang paling lemah Pikun Ya kan Supaya dia tidak Mengetahui lagi Sesuatu pun yang pernah diketahuinya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa Paham ya Artinya disitu apa Allah menciptakan Nabi Isa Kan seperti Adam Dibilangkan Ya kan Nah Dan memafatkan kamu Artinya manusia yang Diciptakan seperti ini Akan diwafatkan Dan diantara kamu Ada yang kembali Kepada umur yang paling Lemah Pikun Nah Kalau dikatakan Nabi Isa Sekarang belum wafat Artinya umurnya sudah 2000 tahun 2020 Ya kan Artinya Nabi Isa sudah pikun Apakah seperti demikian Saya tidak tahu Batas pikun itu Sebatas mana Kan demikian Kalau kita ini kan Sekarang kita Bicara Apa ya Ilmiah Oke Sampai disitu dulu Nah Sekarang Si Eza mengatakan lagi Ya kan Bahwa Nabi Isa itu Belum wafat Dan mungkin Dimana Nabi Isa Kalau menurut Hadis Riwayat Muslim 162 itu kan Di langit Kedua Oke Atau di sorga Itu kan namanya sorga Kita lihat Di Al-Baqarah 82 ya Apa dikatakan disana Dan orang-orang Yang beriman Serta beraman Saleh Mereka itu Penghuni sorga Mereka kekal Di dalamnya Artinya Nabi Isa Kalau sudah di sorga Kekal Ya kan Kekal itu apa artinya Dia tidak bisa Keluar lagi dari sorga Tidak bisa pindah Lagi dari sorga Ya di dalamnya itu Selama-lamanya Sementara si Eza mengatakan Bagaimana Bahwa Nabi Isa Nanti akan turun Kata dia Untuk menikah Ya kan Dan beranak dua Sudah saya ulang Minggu lalu ya Nah Ketika Eza mengatakan Demikian Artinya dia sudah Melawan Al-Baqarah 82 Artinya di sorga itu Tidak ada keabadian Tetapi bisa Keluar masuk Keluar masuk Kan demikian Padahal dikatakan Disana abadi Abadi itu artinya Eh kekalnya Kekal atau abadi ya Sekali masuk Tidak bisa lagi Keluar Nah Ada satu Hanya satu Manusia yang pernah Turun dari sorga Siapakah dia Nah Kita bisa melihat Di apa yang Di dalam Al-Baqarah 38 Kami berfirman Turunlah kamu semuanya Dari sorga itu Kemudian jika datang Petunjukku kepadamu Maka barang siapa Yang mengikuti Petunjukku Misalnya tidak Akan ada kekhawatiran Atas mereka Dan tidak pula Mereka bersediati Ini diucapkan Allah kepada Adam Dan istrinya Hanya Adam lah Manusia yang bisa Turun dari Sorga ke bumi Ya kan Nabi Isa Saya sudah mencari Di Al-Quran Tiga hari Tiga malam Sepanjang video ini lah ya Pertama dibuat Si Eza Saya cari Saya tidak dapatkan Bahwa Nabi Isa katanya Akan turun Kedalam dunia Yang ada itu Di Anissa 159 Akan menjadi Saksi Menjadi saksi kan Tidak harus turun Kedunia Di dalam surga pun Bisa Karena Allah Akan mengakim Memanusia kan Dimanapun Tuhan bisa bertanya Kepada Saksinya Saya sudah balik-balik Membaca Al-Quran Tidak saya temukan Yang namanya Dijanjikan bahwa Nabi Isa itu Akan turun Sampai saat ini Saya belum menemukan Siapa tahu Kawan-kawan bisa menemukan Silahkan Ya kan Nah Setelah itu Apakah Kalian sudah boleh Dapat gambaran Nabi Isa ini bagaimana Apakah masih hidup Apakah sudah mati Nah Sekarang kita bicara Langit lagi ya Yusuf Sudah mati Dan ternyata Ada di langit Ketiga Ya kan Al-Quran mengatakan Bahwa Kebangkitan itu Kapan Ayo Yaitu pada hari Kiamat Itu bisa kita baca Di surah Al-Mu Minum 16 Kemudian Sesungguhnya Kamu sekalian Akan dibangkitkan Dari kuburmu Pada hari kiamat Sementara Yusuf sudah Di dalam Surga tingkat ketiga Apakah kiamat Sudah terjadi Kembelum Maka dari itu Sampai saat ini Saya belum mengerti Akan hal ini Ingatnya Saya tidak membantah Dari tadi Saya tidak ada membantah Saya hanya memberi ayat Dari kemarin pun Saya tidak membantah Saya memberi ayat Ya kan Nah Pertanyaan saya Apakah sudah kiamat Sehingga Yusuf dibangkitkan Adam dibangkitkan Ibrahim dibangkitkan Musa Harun dibangkitkan Tolong Kalau ada yang bisa menjawab Silahkan Terutama Ya Yang ahli-ahli lah ya Nah Maka Dari semua yang Saya uraikan Saya tidak Tidak mengambil kesimpulan Dari kemarin Saya tidak pernah Mengambil kesimpulan Saya yang menguraikan Ayat itu Dan saya katakan Contohnya di Ali Imran 55 itu kan Dikatakan Hai Isa Sesungguhnya Aku akan menyampaikan Kamu kepada Akhir ajalmu Bahwa Tuhan Akan menyampaikan Akan Artinya belum terjadi Oke Kata si Isa Tetapi itu terjadi Antara tahun 1 sampai tahun 33 Oke Nah Dan di tahun 33 Isa tidak ada Kelihatan lagi Ya kan Maka Di Anissa 157 Dikatakan Bahwa Isa bukan Disalib Ya kan Ya terserah Saya tidak pernah Mengatakan Bahwa kematian Nabi Isa itu Disalib Tidak pernah Oke Dan di Anissa 158 Dikatakan Bahwa Isa sudah Diangkat 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 Nah Artinya Isa sudah Tidak ada lagi Di bumi ini Ya kan Paham Maksud saya Isa sudah Tidak ada lagi Di bumi ini Karena sudah Diangkat Dan ternyata Tahun 610 Sampai 633 Dibukakan Rahasia Ternyata Nabi Isa Sudah di Langit Kedua Bersama Dengan Saudaranya Si Yahya Sampai Sini Apakah Kalian Sudah Mengerti Apa yang Saya Maksudkan Oke Nah Dan Mengangkat Kamu Kepadaku Kan di Ali Imran 55 Nah Sekarang Saya tanya Apakah Isa sudah Diangkat Sudah Kapan itu Diangkat Di Anissa 158 Ya kan Dijelaskan Bahwa sudah Diangkat Jadi Si Eza Jangan Berpikir Bahwa Ali Imran 55 Ini Terjadi Pada Tahun 1 Sampai Tahun 33 Tidak Ya Ali Imran Ini Eh Ali Imran Ini Terjadi Pada Jaman Nabi Muhammad Tidak Tetapi Terjadi Pada Tahun 1 Sampai Tahun 33 Karena Kehidupan Isa Pada Tahun 1 Sampai Tahun 33 Paham Ya Nah Apakah Sudah Disampai Isa Sudah Allah Sudah Menyampaikan Menyampaikan Kamu Kepada Akhir Ajal Apakah Sudah Disampaikan Itu Kan Di Tahun 33 Apabila Isa Belum Disampaikan Kepada Ajalnya Ya Kan Seperti Saya Katakan Tadi Maka Ada Kemungkinan Isa Masih Di Dalam Dunia Kan Demikian Loh Kenapa Bisa Demikian Karena Nabi Muhammad Melihat Isa Itu Di Surga Itu Kan Tahun 610 Sampai 633 Artinya Ada Saatnya Isa Masih Di Bumi Karena Kalau Diangkat Langsung Ke Surga Artinya Yusuf Berkata Diwafatkan Kan Demikian Artinya Surat An Apa An Nal 70 Itu Mengatakan Ada Yang Sudah Uzur Atau Pikun Itu Bagian Umurnya Panjang Sekali Kan Demikian Apakah Itu Juga Akan Dilewati Oh Tidak Isa Tetap Fit Dan Segar Gini Gini Berarti Annal Itu Bagaimana Surah Itu Kalian Menjawab Saya Tidak Menjawab Saya Memaparkan Ayat Demi Ayat Paham Ya Nah Kalau Dilihat Dari Tahun 1 Sampai Tahun 33 Kan Itu Diakui Juga Saya Baca Banyak Literatur Dari Muslim Dikatakan Bahwa Nabi Isa Itu Juga Umurnya 33 Tahun Ya Kan Bahwa Nabi Isa Sudah Diangkat Kepada Allah Kan Demikian Dan Dibukakan Rahasianya Pada Tahun 610 Sampai 633 Ternyata Isa Bukan Disalib Itu Yang Pertama Ternyata Isa Sudah Diangkat Itu Yang Kedua Ternyata Nabi Isa Diangkat Kedua Ya Kan Nah Kita Kembali Dulu Sintina Kepada Surah Mariam 33 Ya Dimana Dikatakan Kehidupan Nabi Isa Itu Lahir Mati Dan Dibangkitkan Ya Kan Tidak Ada Seperti Dibilang Si Esa Lahir Sudah Itu Sekarang Diangkat Mati Belum Dilalui Nanti Akan Turun Katanya Di Dimana Di Damsik Di Menara Katanya Kan Akan Turun Baru Mencari Istri Menikah Baru Memerangi Dajjal Saya Bingung Saya Bolak Balik Al-Quran Saya Bolak Balik Al-Quran Ada Saya Temukan Hal Seperti Itu Apa Yang Salah Dari Saya Bukan Dari Kamunya Dari Sayanya Apakah Saya Ini Mahluk Goblok Ataukah Saya Memang Buta Tidak Bisa Membaca Saya Bolak Saya Temukan Itu Bahwa Nanti Nabi Isa Akan Turun Tidak Ada Dibilang Setelah Diangkat Turun Ali Imran Mengatakan Diangkat Saja Tidak Ada Dibilang Diturunkan Tidak Ada Masalah Dikatakan Di bumi Ini Lahir Di bumi Ini Mati Ya Bisa Saja Kalau Memang Itu Digenapi Bahwa Nabi Isa Di bumi Ini Hidup Terus Diwafatkan Dia Terus Dibangkitkan Dan Diangkat Ke surga Seperti Yusuf Paham Ya Nah Jadi Saya Tidak Mau Memperpanjang Lagi Itulah Yang Bisa Saya Gambarkan Silahkan Semua Pemirsa Penonton Mengambil Kesimpulan Ya Dari Kemarin Pun Saya Tidak Mau Apa Saya Ngasihkan Ayat 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 Biar Dia Yang Mengolah Sendiri Dan Memutuskan Sendiri Oke Sekian Dan Terima Kasih Salam Sang The Bater Sub indo by broth3rmax